Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi dari minggu lalu tentang stegiometri Nah minggu ini kita membahas tentang stegiometri senyawa Sebab-sebab yang akan dibahas di materi ini yang pertama yaitu kadar senyawa Jadi kita mempelajari bagaimana menghitung kadar suatu senyawa Kemudian yang kedua rumus embis dan rumus molekul Jadi kita bahas satu-satunya Yang ketiga ini ada senyawa hidrat Terus yang keempat ada stegiometri Yang keempat tadi kita membahas tentang stegiometri yang menjadi pada suatu reaksi dunia Nah yang pertama kita akan membahas satu sebuah yang pertama tentang kadar senyawa Jadi yang pertama itu kita menghitung berapa persentase unsur X Dalam suatu senyawa Nah kan senyawa itu terjadi dari beberapa unsur Nah ini yang kita hitung adalah persentase unsur tersebut dalam satu senyawa yang kutuk Jadi cara menghitungnya jumlah unsur X dalam senyawa tersebut dikali ARnya X per MR senyawa Dikali 100% Nah itu ya Jadi misalkan ada senyawa X2O Berarti jumlah untuk X dalam X2O Berarti ada dua ya X-nya X2O kan ya Berarti X-nya 2 punya 1 Nah yang ditanya misalkan persentase X dalam X2O Berarti jumlah atom X itu nanti pasti diketahui per MR senyawa MR senyawa hitungnya sama kayak stegiometri yang sebelumnya ya Habis itu dikali 100% Nah yang kedua Mencari masa unsur X dalam suatu senyawa Nah sekarang yang ditanya masa Tadi kan masih masa Sama kayak gini Rumusnya itu jumlah unsur X Dikali ARnya X Per MR senyawa Dikali masa senyawa Nah gini Nah untuk memahami penggunaan kemusnya ya Kita coba soalnya Misalkan nomor 1 Berapa Persen Unsur S Dalam Senyawa H2 SO 4 ARnya S 32 ARnya O 16 ARnya H 1 Karena yang ditanya persentase Berarti pakai rumus yang Pertamanya Yang pertama kita Harus mengetahui Jumlah unsur X Tapi disini tanya S ya S dalam H2 SO4 Berarti kita menghitung Berapa jumlah S Dalam H2 SO4 Dalam H2 SO4 Ternyata jumlah Snya 1 Kemudian ARnya S 32 Diketahui Per MR senyawa Senyawanya H2 SO4 Jadi kita pertama Hitung MRnya H2 SO4 MN H2 SO4 Sama Mito MR Kayak kemarin Berarti jumlah Masing-masing Unsurnya Dikali ARnya Masing-masingnya Dalam H2 SO4 Hnya ada 2 Berarti ARH Dikali 2 Karena jumlahnya 2 F Ditambah S ARnya S Jumlahnya berapa? 1 Dikali 1 Ditambah ARnya O Jumlahnya 4 Berarti dikali 4 Lalu itu dimasukkan ARnya 1 kali 2 Ditambah ARnya S 32 Diket Dikali 1 Ditambah ARnya O 16 Dikali 4 1 kali 2 2 Ditambah 32 16 Kali 4 6 4 Dijumlah Hasilnya 98 98 Nah MRnya Temu nih H2 SO4 Baru masuk ke Perhitungan Jumlah S Tadi 1 Berarti ini Persentase S S Sama dengan 1 Dikali ARnya S 32 Terus Per MRnya 98 8 Dikali 100% 32 Per 98 Itu 0,33 Dikali 100% Berarti sama dengan 33 Persen Nah Diketahui Kader S Dalam H2 SO4 Ternyata sebesar 33 Persen Misalnya Terus Selanjutnya Nomor 2 Contoh soalnya Untuk masalah Contohnya Jika Diketahui Masa C2H6 Itu 30 Berapakah Masa C Dalam C2H6 Kalau ARnya C Diketahui Berapa 12 Terus ARnya H1 Yang pertama Berarti kita Cari NRnya C2H6 MR C2H6 Berarti ARC Dikali Jumlah C Dalam C2H6 Ada 2 Ditambah ARnya H Dikali Jumlahnya Ada 6 ARC Itu 12 12 Kali 2 Ditambah Ditambah 1 Dikali 6 12 Kali 2 24 Ditambah 6 Berarti 30 Ya Kemudian Baru masukkan Rumus tanah masanya Baru Cari Pakai Jumlah unsur Jumlah unsur Dalam C2H6 Berapa jumlahnya Dalam C2H6 Tata C Ada 2 Berarti Ini Masa Oke Sama dengan Jumlah C2 Dikali AR C 12 Per MF Senyawa MF Senyawa Jumlah Anak 30 Dikali Masa Senyawa Masa Senyawanya Diketah 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 30 Gram Dikali 30 Gram Ini bisa Dikoret Berarti Sisanya 2 Kali 12 24 Gram Nah Itu Cara Untuk Kadar Sama Masa Suatu Usur Dalam Bisa Nyawa Selanjutnya Kita Menunjukkan Mataninya Rumus Empiris Dan Rumus Snowpull Yang pertama Kita bahas Rumus Empiris Rumus Empiris Itu Agar Rumus Dari Perbandingan Perbandingan Paling Sederhana Pembentuk Pembentuk Jadi misalkan ada asam asetatnya Asam asetat Sama gula Asam asetat itu CH3 CO2 Gula itu 6 12 Jadi ini dibuat perbandingan paling seberhananya Kalau molekulnya CH3 CO2 Jadi kita dapat Disebenarkan C-nya jumlahnya 2 C2 H-nya di sini 3 sama 1 Berarti H-nya 4 O-nya ada 2 C2, H4, O2 Terus Jadi mencari umus yang paling seberhananya Kalau C-nya 2, H4 O-nya 2 Berarti bisa dibagi 2 Jadinya CH2 O Ini rumus Empiris Kalau rumus empirisnya Belar C6 H12 O6 Bisa dibagi 6 Jadinya C-nya 1 H-nya 2 O-nya 1 Ini rumus empirisnya Ini rumus empirisnya Jadi bisa jadi Rumus empiris dari beberapa senyawa itu sama Karena Yang dicari itu perbandingan paling sederhananya Bukan jumlah sesungguhnya Caranya mencari Cara mencari Rumus empiris Nah rumus empiris ini biasanya Dilambangkan sama RE Mencari RE ya Saya ingat ya Cara mencari RE Itu yang pertama Dicari Nol Perbandingan Nol Masing-masing Ini Musur membentuk senyawa Musur dalam senyawa Nah Kemudian Disederhanakan Gini Caranya Sudah Selanjutnya Tentang rumus Nolpul Kalau rumus Nolpul itu Adalah Rumus Nolpul Rumus Nolpul Rumus Nolpul Rumus Nolpul itu adalah Rumus Dari Juga Sebenarnya Unsur-unsur Pembentuk Rumus 50-nya kata sama sekat berarti CH3COOH Jadi semua ditulis C-nya jumlahnya 2, H-nya jumlahnya 4, O-nya jumlahnya 2 Gak usah diketak Kalau rumus 50-nya Kemudian cara mencari rumus molekul Rumus molekul disingkat LN-nya LN Cara mencari rumus molekul adalah Rumus endiris Dikali bilangan bulat Itu sama dengan MR senyawa Nah, itu cara mencarinya rumus molekul Biar langsung paham Kita langsung bahas di contoh soalnya Contoh Nah, saya nulis soalnya Dalam 6 gram Wargung Penyawa Karbon Kita dapat 2,4 gram Karbon 0,4 gram Hidrogen Dan sisanya Tos Terima kasih selamat menikmati 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 MbSO4 Ditambah 5 K2O Maksudnya gitu ya Nah hubungannya sama Stoichiometri apa? Jadi kita itu Mencari rumus Senyawa hidrat Dengan perhitungan Stoichiometri Langsung ke soal Lalu dulu ya Biar paham Saya teruskan soalnya Kita buka Rumus senyawa Diket 1.6 5 S 4 X O Yang 5 6 10 6 1 1 4 5 5 6 10 11 12 13 12 13 Nah ini soalnya ya Jadi Tentukan rumus senyawa hidrat 1 gram CUS4XH2O Yang bila dipanaskan Menghasilkan 0,64 Dan padatan CUS4 Terus MR nya sudah diketahui MR nya CUS4 160 MR nya A nya 18 Nah kalau menemukan Soalnya gini yang pertama dilakukan adalah Menentukan reaksinya dulu ya Jadi ada CUS4 XH2O Ketika dipanaskan Dia akan Membentuk CUS4 Padatan CUS4 Berarti semua terpurai kan ya Ditambah Tapi kita gak tau berapa H2O nya Karena X nya Berarti X H2O Gini Habis itu diketahui lagi ya pak Masanya ya Masanya Senyawa hidratnya 1 gram Terus CUS4 nya 0,64 gram Berarti XH2O nya berapa 0,36 gram Pakai kenalan masa Jadi masa sebelum Dan sesudah Pasti jumlahnya Sama Kalau Yang sebelum reaksi Sebelum dipanaskan 1 gram Setelah dipanaskan CUS4 nya Menghasilkan 0,64 Berarti Berarti H2O nya 1 dikurangi 0,64 0,36 Gitu ya Kemudian Langkah yang kedua Ini perbandingan Mol Perbandingan Mol nya CUS4 Dibanding Mol nya H2O Karena Kita disuruh Mencari Koefisien ini loh X sama X nya Pasti kan sama Nah untuk mencari Perbandingan Koefisien ini Nanti Mol Dibanding Koefisiennya Masing-masing Jadi yang pertama Kita Mencari Mol nya dulu Mol gimana Caranya Sama kayak kemarin Masa Per MR ya Masanya CUS4 0,64 MR nya 160 Dibanding Mol nya H2O Berarti 0,36 Per MR nya 18 0,64 Per 160 Itu 0,004 Dibanding 0,36 Per 18 Itu 0,02 Nah ini Perbandingan Koenya Diketahui Habis itu Jadi kita dapat Menghitung koefisien Dari ini Mol Cu Su 4 Per Koefisien Cu Su 4 Dibanding Mol H2O Per Koefisien H2O Nah kita sudah Sudah mengetahui Koefisien CW Sompat 1 Koefisien H2O Yang kita cari X X Jadi kita Masukkan Mol CW Sompat Berusaha Itu 0,004 Per Koefisien 1 Dibanding Mol H2O 0,02 2 Per X Jadi X Sama dengan 0,02 Per 0,004 Berapa? 5 Jadi Karena X 5 Kita Mengetahui Bahwa Rumus Hidratnya Dimana? Jadi Rumus Hidratnya Itu Cu Su 4 Dikali 5 H2O Gitu Jadi Kita dapat Menghitung Atau Mencari Rumus Senyawa Hidrat Dari Perhitungan Stoichiometri Paham ya? Selanjutnya Ini Sebab Yang terakhir Tentang Stoichiometri Reaksi Yang Dibahas Di Stoichiometri Reaksi Itu adalah Perhitungan Stoichiometri Yang Terjadi Dalam Reaksi Kinia Ini sudah Masuk Ke Reaksi Sudah Ada Persamaan Reaksinya Yang Pertama Kita Mencari Mol Zat Mencari Mol Zat Mencari Mol Zat Dalam Suatu Reaksi Kalau Sudah Salah Satunya Diketahui Mol Itu bisa Menggunakan Perbandingan Koefisien Jadi Koefisien Ditanya Dibagi Koefisien Diketahui Dikari Dikari Mol Z Diketahui 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 600 ml H2 S4 1 nolar terpatat dalam reaksi 2AL H2 S4 Menjadi 2AL2 S4 3 kali Plus 3 H2 Tentukan Formal H2 Yang terbentuk Dalam Estetik Gitu ya Jadi Yang pertama kali Kita Terus dulu Yang diketahui Yang diketahui H2 S4 H2 S4 Ini Volumenya 600 Molaritasnya 1 Molar Tapi yang ditanya Volumenya H2 Nah Jadi Kita tuh Mencari H2 Berdasarkan S4 Yang diketahui Kita Pertama cari Molnya H2 S4 Karena Yang diketahui Itu Volumenya H2 S4 600 mili Atau 0,6 Liter Terus Molaritasnya H2 S4 1 molar Jadi Untuk mencari Mol H2 S4 Berapa? Gimana? Hubungan Mol sama Molarnya Berarti ya Kalau Molaritasnya Sama dengan Mol Per Volume Dalam Liter Kalau tadi Mol Berarti Molaritas Kali Volume Berarti ini Molaritas H2 S4 Dikali Volume H2 S4 Molaritas H2 S4 1 Mol 1 molar Dikali Kolumnya 0,6 Liter Berarti 0,6 Mol Ini ya Kemudian Kita Masuk ke Reaksi Reaksi 2AL Ditambah 3H2 SO4 Menjadi AL 2SO4 3 kali Ditambah 3H2 Nah Kita Yang Diketahui Adalah Molnya H2 SO4 Molnya H2 SO4 Ini 0,6 0 Nah Yang Ditanya Volume H2 Dalam STP Gimana Rumusnya Mencari Volume Dalam STP Berarti Volume H2 Dalam STP Itu Sama Dengan Molnya H2 Dikali 22,4 Gini Kan Jadi Kita Harus Mencari Molnya H2 Dulu Nah Mencari Molnya H2 Pakai Perbatinan Koefisien yang ditanya Per Koefisien yang diketahui Dikali mol Yang diketahui Nah Yang ditanya Apa H2 H2 Koefisiennya Berapa 3 Ya Yang diketahui Molnya H2 SO4 3 juga Ya Berarti 3 per 3 Dikali molnya 0,6 Mol Ini Satu Ya Berarti 0,6 Mol Baru Masuk Apa Perbatinan Molnya H2 0,6 Dikali 22,4 Hasilnya 0,6 Dikali 22,4 Itu 13,44 Jadi Ini Yang pertama Stogeometri reaksi Mencari mol Z Nah Yang terakhir Subab Tentang Stogeometri reaksi Itu adalah Mencari Perreaksi Pembatas Jadi Perreaksi Pembatas Ini adalah Mol Yang Habis Terlebih Dan Dulu Cara Yang mencari Mol Pembatas Itu Sama Dengan Mol Z Per Koefisien Z Jadi Nanti Dibandingkan Berapa Setiap Mol Reaksinya Habis itu Yang dipilih Yang paling Terkecil Yang dipilih Yang Paling Kecil Jadi Yang Dicari Itu Yang Habis Lebih Lebih Dulu Jadi Harus Cari Yang Paling Kecil Contoh Soalnya 1,5 Mol Zn Bereaksi Dengan 2 Mol Hcl Menghasilkan Zn Cl2 Dan Gas H2 Berapakah Masa Zn Cl2 Yang Beruntuk Jika Diketahui AF Zn 65 Cl 35,5 L Jadi Kalau Yang mencari Mol Pembatas Atau Peransi Pembatas Itu Pasti Yang diketahui Pereaksinya Berapa Mol Masing-masing Ini Contoh soal Ini Kebetulan Yang diketahui Sudah Dalam Bentuk Mol Jadi Nanti Ada Soal Yang Bentuknya Itu Belum Mol Masih Masa Atau Yang Lainnya Jadi Yang Harus Diketahui Dulu Molnya Jadi Ketika Kamu Disoal Nanti Dapatnya Masa Harus Dikonversi Ke Mol Dulu Caranya Pakai Rumus-rumus Dari Materi Sebelumnya Untuk Ini Yang Pertama Itu Harus Dituliskan Reaksinya Dulu ZN Bereaksi Dengan HCl Menghasilkan ZNCl2 Dan gas H2 Yang Pertama Di setengah Dulu ZN Di kiri Jumlahnya Satu ZN Di kanan Jumlahnya Satu Setara Hanya Di kiri Jumlahnya Satu Disini Jumlahnya Dua Berarti Harus Dikali Dua Dua Ini ya Habis itu Cl-nya Juga Dua Yang disini Cl-nya Dua Sudah Berarti Sudah setara Berarti Ransi setaranya ZN Plus 2 HCl Menjadi ZN Cl2 Plus H2 Sudah setara Nah Habis itu Kalau Menggunakan Konsep Reaksi Batas Kita itu Harus Menentukan Dulu Pakai Karah ini M R S M M S Reaksi S S S S S S Karah Mula-mula Kita tuliskan Yang masuk ke MRX ini Harus Noll ZN Berapa Akhirnya ZN 0 1,5 Noll Cl 2 Mol Ini Mula-mula Mula-mula Ketika Zn sama HCl Dibraksikan Kita lupi N Zn nya 1,5 HCl nya 2 Mula-mula Kan di sisi kiri itu Namanya pereaktan Pereaksi Yang disebelah kanan namanya Produk Padahal saat mula-mula Produk itu belum terbentuk Karena belum terjadi reaksi Masih mula-mula Jadi produknya masih 0 Gini Kemudian masuk ke R R itu reaksi Untuk masuk ke yang R sini Harus pakai pereaksi pembatas Pereaksi pembatasnya Jadi kita membandingkan Mau Membandingkan Punyanya Zn Dibanding sama HCl Karena yang pereaksi ini Zn sama HCl yang dipereaksi Zn Cl2 sama H2O Produk Yang dibandingkan yang pereaksi ini Zn sama HCl Caranya pakai rumus yang ini Mol Zn Per koefisien N Dibanding Mol HCl Per koefisien HCl Mol Zn nya berapa? 1,5 1,5 Koefisiennya Zn 1 ya 1 Dibanding molnya HCl nya 2 Per koefisiennya HCl 2 ya Berarti ini 1,5 Dibanding 1 Nah pereaksi pembatas Atau mol pembatas dipilih yang paling kecil 1,5 Sama 1 Kecilan mana? Kecilan 1 Berarti mol pereaksi Mol pembatas Mol pembatas atau pereaksi pembatas itu kita pakai 1 Mol Nah baru masuk ke sini Nah 1 mol ini Ikut koefisiennya Kan kita 1 mol ya Untuk 1 koefisien Berarti 1 mol dikali 1 koefisien Berarti 1 mol juga Terus 1 mol HCl Koefisiennya 2 Berarti 1 dikali 2 Berarti 2 ya 2 Terus ZnCl 2 Ini 1 koefisien Berarti 1 dikali 1 juga Terus yang ini 1 juga berarti 1 mol Nah Kemudian ketika reaksi itu terjadi Pereaktannya akan berkurang Karena dia bereaksi kan ya Dia akan berkurang Nah produknya yang bertambah Karena produknya terbentuk Jadi produknya itu bertambah Pereaktannya yang berkurang Jadi di sini Untuk kereaktan Itu dikurangi Karena tadi dia berkurang ya Untuk produknya bertambah Jadi ditambah Ini Nah di situ berarti Kesisanya Ini 1,5 Dikurangi 1 Berapa? 0,5 2 dikurangi 2 Berarti 0 Terus 0 ditambah 1 Berarti 1 0 ditambah 1 Berarti 1 Nah Yang ditanya apa? Berapakah Masa ZnCl 2 Yang terbentuk? Nah yang terbentuk Ini diambil yang mana? Sisa Ya disisa Berarti ini yang diambil ya Punyanya ini Nah Yang ditanya Masa Yang diketahui Mol Ini tadi kan maksudnya Mol ya? ZnCl 2 Yang terbentuk Itu 1 Mol Nah Yang ditanya Berapa masanya? Gimana? Hubungan Mol sama masa Mol itu Sama dengan Masa Per NR Terus Kalau yang ditanya Masa Berarti Sama dengan Mol Dikali NR Molnya diketahui 1 NR nya NR nya ZnCl 2 Berarti itu Ya NR ZnCl 2 Zn Ar nya 65 Ditambah Cl nya 2 Cl nya itu 35,5 Berarti 35,5 Dikali 2 Ini 65 Ditambah 71 Berarti Berarti 6 65 Tambah 116 136 Berarti 136 Geram Bisa ya Stoichiometri reaksi Ini selesai materinya Stoichiometri senyawa Terima kasih Sudah menyimpan dengan baik Mohon maaf Bila ada salah-salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh